Asal-usul telur pasca. Telur pasca memiliki sejarah cukup panjang yang menjelaskan mengapa benda tersebut identik dengan perayaan hari raya pasca. Adapun tahun 2023 ini, hari raya pasca atau hari kebangkitan Yesus Kristus jatuh pada minggu 9 April. Selain telur pasca juga identik dengan coklat dan kelinci. Namun, mengapa pasca identik dengan telur? Dalam perayaan pasca, umat yang merayakan biasanya mengadakan lomba hias telur dengan dekorasi-dekorasi yang cerah, seperti dikutip kompas.com dari Hupos. Kemudian, dalam perayaan pasca, mereka juga akan melakukan kegiatan lainnya, seperti menggelindingkan telur dan berburu telur. Lalu, dari mana asal-usul telur pasca? Dikutip dari kompas.com, asal-usul telur pasca konon dimulai di Eropa pada abad pertengahan dan kemungkinan tidak berasal dari orang Kristen. Menurut beberapa sumber, telur pasca pertama sebetulnya berasal dari tradisi agama yang berbeda. Profesor sejarah dan direktur program studi abad pertengahan dan renaisan dari Universitas Nebraska, Carol Levin, mengatakan, banyak pakar meyakini bahwa pasca berasal dari festival Anglo-Saxon, awal yang merayakan Dewi Istren, dan datangnya musim semi. Itu dianggap sebagai kebangkitan alam setelah musim dingin. Beberapa misonaris Kristen berharap bahwa merayakan hari-hari suci Kristen pada waktu yang sama dengan festival pagan, akan mendorong pertobatan, terutama jika beberapa simbolnya juga dibawa. Telur adalah bagian dari perayaan Istren, telur dimakan di festival tersebut, dan mungkin juga dikubur di dalam tanah untuk mendorong kesuburan, ujarnya. Kini telur pasca memang melekat pada agama Kristen, namun dalam versi itu telur pasca mungkin sekedar kepraktisan. Umat Kristen menjalani puasa pra-pasca pada periode pasca. Dulu aturannya jauh lebih ketat daripada saat ini. Mereka tidak diperbolehkan makan daging atau produk hewani apapun, termasuk susu, keju, atau telur. Sementara menurut profesor studi abad pertengahan dari Universitas California Los Angeles Henry Kelly, ayam-ayam terus bertelur. Untuk itu telur-telur tersebut kemudian disimpan untuk didistribusikan. Karena pra-pasca berakhir jelang hari pasca, telur-telur itu nantinya dibawa dan diberikan kepada orang lain, seiringkali orang yang tidak mampu membeli daging untuk perayaan pasca. Sementara laman BBC menjelaskan, telur-telur tersebut kemudian diberikan kepada anak-anak sebagai hadiah. Orang-orang Victoria mengadaptasi tradisi tersebut dengan telur karton berlapis satin yang kemudian diisi hadiah pasca. Hal itu kemudian berkembang menjadi tradisi yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Terima kasih telah menonton!